Berbeda dengan sistem masa orientasi siswa Tomos di sekolah-sekolah negeri, Ikatan Pelajar Muhammadiyah menggelar fortasi untuk siswa baru di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sistem fortasi ini lebih mengedepankan persaudaraan dan juga pertemanan. Masa orientasi siswa sering disalahgunakan untuk menunjukkan senioritas. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perpeloncoan dan bullying, Ikatan Pelajar Muhammadiyah menggelar sistem pengenalan siswa baru dengan program yang berbeda. Program ini disebut fortasi atau forum ta'aruf dan orientasi. Dari PWI PMDIY, kalau di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu menggunakan sistem fortasi, forum ta'aruf dan orientasi, bukan pakai MOS lagi. Dan itu sudah disahkan oleh Dikdasmen PP Muhammadiyah. Nah, sistem fortasi ini berbeda dengan sistem MOS, karena fortasi ini lebih mengepentingkan persaudaraan, pertemanan, sehingga dimungkinkan tidak akan ada perpeloncoan di sekolah Muhammadiyah untuk periode awal ajaran baru ini. Sistem fortasi di daerah istimewa Yogyakarta akan fokus kepada kebinekaan, serta diharapkan pelajar di lingkungan sekolah Muhammadiyah menjadi pelajar yang damai dan tidak melakukan kekerasan. Elmar Yana dan Nasrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Untuk mengantisipasi perpeloncoan pada siswa baru, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan tim advokasi bagi para pelajar. Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta siapkan tim advokasi pelajar. Tim advokasi pelajar ini akan langsung turun ke lapangan apabila ada laporan tindakan perpeloncoan. Hal ini dipaparkan oleh Nur Cahyo, Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Antisipasinya nanti PWIPMDI sudah membuka tim advokasi untuk pelajar se-DIY. Oleh karena itu nanti teman-teman ranting IPMDIY ketika ada perpeloncoan atau ada permasalahan bisa mengadu pada tim advokasi kami sehingga tim advokasi kami nanti akan terjun ke lapangan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Bagi pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila mengetahui atau mengalami tindakan perpeloncoan, dapat melapor ke tim advokasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. El Mariana dan Astrol Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!